Baiklah, kali ini kita masuk pembahasan bab ke-8 ya harusnya ya, namanya adalah sistem pernafasan manusia. Kita bernapas menggunakan hidung sampai ke paru-paru. Organ sistem pernafasan manusia, yang pertama adalah respirasi atau pernafasan. Adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Respirasi ada tiga, yaitu bernapas, respirasi internal, dan respirasi eksternal. Ada tiga ya, respirasi itu ada tiga, yang pertama bernapas, yang kedua respirasi internal, yang ketiga respirasi eksternal. Kalau saya ngomong disaut ya, jangan diem baik. Bernapas atau ventilasi paru-paru adalah menghirup udara atau inhalasi. Kamu menghirup udara nih, kamu menghirup udara namanya inhalasi. Dan menghembuskan udara, udaranya dikeluarin, namanya e-halasi. Yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Atmosfer itu berarti di luar tubuh kita, di lingkungan. Yang kedua, adalah respirasi eksternal, adalah pertukaran gas antara alveolus dengan darah dalam kapiler paru-paru. Darah dalam kapiler paru-paru mengikat oksigen dari alveolus dan melepas karbon dioksida menuju alveolus. Respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah dalam kapiler, jaringan dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Darah mengikat oksigen dan melepas karbon dioksida. Dalam sel tubuh, oksigen digunakan dalam reaksi metabolisme, yang menghasilkan energi berupa adenin triphosphate dan zat sisa berupa karbon dioksida. Respirasi metabolisme ini disebut respirasi seluler. Ketika kamu menghirup udara, oksigen, maka menghasilkan energi dan zat sisa berupa karbon dioksida namanya respirasi seluler. Ada dua sistem pernafasan, ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah. Bernafas bagian atas, ada rongga hidung dan paring. Sistem pernafasan bawah, ada laring, trachea, bronkus, dan paru-paru. Nah, secara fungsional, ada dua zona penghubung. Zona penghubung dan zona respirasi. Kalau zona penghubung itu adanya saling terhubung dari luar ke dalam. Apa itu? Hidung, paring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus. Fungsinya adalah menyaring, menghangatkan, melembabkan, menyalurkan udara menuju paru-paru. Jadi, hidung fungsinya menyaring debu dan kotoran. Paring menghangatkan rongga hidung, rongga tenggorokan. Laring, ya, melembabkan, ada menyalurkan udara menuju paru-paru. Zona yang kedua namanya zona respirasi. Tersusun atas alveolus, yaitu jaringan dalam paru-paru berperan dalam pertukaran gas. Sistem respirasi manusia tersusun atas hidung, paring, laring, trachea atau batang tenggorokan, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Jadi, urutan kamu berapa dari hidung, paring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, ini gambarnya. Ini gambar tubuh kalian. Jadi, kenapa kita harus pakai masker tadi ya? Nah, ini dia. Ada rongga hidung. Udara masuk ke rongga hidung. Kemudian ke paring, ya. Kemudian ke laring. Kemudian ke trachea atau tenggorokan. Tenggorokan ke bronkus kanan dan bronkus kiri, ya. Bronkus kanan dan bronkus kiri. Di bronkus kanan ada bronchiolus. Ada tiga cabang bronkus. Namanya bronchiolus. Ada cabang bronkus. Namanya bronchiolus. Sebelah kiri ada dua. Di dalam bronchiolus ternyata ada rongga kecil. Diamati lebih besar di sini. Namanya alveolus. Di dalam alveolus ternyata ada yang lebih kecil lagi. Ini ada pembulu kap. Ini tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Adanya pembulu kap. Kapiler. Yang membawa darah ke seluruh tubuh. Paham? Nah, di dalam alveolus. Dari bronkus. Bronchiolus. Dan alveolus. Dibungkus oleh yang namanya paru-paru. Atau pulmo. Jadi ini dibungkus oleh paru-paru. Ya. Di bawahnya ini ada diafragma. Atau otot antar tulang rusuk. Ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kita lanjut ke bawah. Rongga hidung organ yang berhubungan langsung dengan dunia luar. Terdiri atas rambut hidung. Coba kamu cek. Hidung kamu ada rambutnya enggak? Ada? Ada. Ada. Nah. Fungsinya untuk apa? Nah, di dalam rambut hidung itu dalamnya lagi ada selaput lendir. Kayak ingus. Kalau ingus. Ada lagi konka. Konka itu artinya rongga. Rongga hidung. Ini konka. Kalau kamu pernah di swab. Di rapid test. Itu diambil lendirnya di dalam konka namanya. Rongga hidung. Di bagian dalam. Karena kamu tadi bilang ada rambut hidungnya. Fungsi apa sih rambut hidung? Yaitu. Menyaring debu atau kotoran. Menyaring debu atau kotoran. Selaput lendir berfungsi memerangkap benda asing seperti debu. Kalau lendir. Air ingus itu. Menghindari dari debu, bakteri, dan virus. Sedangkan konka mengandung kapiler darah. Berfungsi menyamakan suhu udara dengan tubuh. Makanya hidung kalian suhunya berbeda-beda. Kalau di gunung kedinginan. Airnya peluk. Kalau di Jakarta kepanasan. Airnya bengek. Nah, itu beda-beda. Fungsinya untuk menyamakan suhu udara dengan tubuh. Ya, paham? Bisa dimengerti sama sini? Bisa, Pak. Oke, siap. Yang kedua. Tadi namanya rongga hidung. Yang kedua namanya faring. Faring adalah organ pernafasan yang letaknya di belakang atau posterior rongga hidung. Jadi, di hidung kita itu ada rongga hidung. Ya, hingga rongga mulut. Ini faring itu hubungan antara rongga hidung sampai ke rongga mulut. Dan di atas superior atau laring. Tersusun atas otot rangka yang dilapisi membran mukosa atau lendir. Biasanya di faring itu banyak lendir. Kontraksi otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Nah, ini dia. Namanya faring. Ya, adanya otot rangka membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi jalur keluar masuknya udara dan makanan. Ruang resonansi suara dan tempat tonsil yang berfungsi pada reaksi kekebalan tubuh. Dalam melawan benda asing. Berikut bagian-bagian rongga hidung faring dan laring. Nih, bagiannya nih. Ya, tadi ini faring kamu. Seperti ini. Jadi ini ada konka. Rongga hidung. Ini ada rongga mulut. Ini ada tonsil yang bentuknya seperti tonjolan. Pernah lihat nggak kalau kamu melet? Coba kamu mangap. Terus kamu melet ada kayak jendelan-jendelan gitu yang merah. Tonsil namanya. Hubungan antara faring ya. Kelihatan nggak di tubuh kalian? Ada. Nah, ini faring. Hubungan antara rongga makanan dengan rongga hidung. Ini rongga hidung. Ini rongga makanan. Namanya faring. Ya. Kemudian ini laring bawahnya. Nah, ini laring. Laring itu apa sih, Pak? Laring adalah ruang suara. Organ pernafasan yang menghubungkan faring dan trachea atau tenggorokan. Dalam laring terdapat epiglottis dan pita suara. Epiglottis adalah katup atau pintu tulang rawan yang bentuknya seperti daun. Dilapisi sel epitel. Jaringan epitel ya. Berfungsi menutup laring ketika menelan makanan atau minuman. Jika ada debu, makanan, atau minuman yang masuk ke laring, terjadi refleks batuk atau batuk ya. Atau bersin. Jadi, di sini ada gambarnya. Ini ada epiglottis, katup, luar masuknya makanan, menuju ke kerongkongan. Ingat, di leher kita itu ada dua saluran. Ada tenggorokan, yang ini namanya trachea, ada yang tenggorok, kerongkongan. Jadi, ketika makanan masuk, ya, si epiglottisnya menutup. Nih, ini akan turun ke bawah epiglottisnya. Ketika kamu bernafas, epiglottisnya tertutup. Ketika kamu makan, epiglottisnya terbuka, masuk makanannya ke tenggorokan, eh, ke kerongkongan. Ini namanya epiglottis, katup. Nah, ini kalau epiglottisnya ketutup, maka makanannya masuk ke kerongkongan, nih, ke esophagus. Tapi kalau epiglottisnya terbuka, maka udaranya masuk ke dalam trachea, ke tenggorokan. Paham? Jadi, kalau kamu tersendak, tersendak itu berarti karena epiglottisnya kaget. Wah, makanannya keluar. Didorong oleh epiglottis menuju ke mulut. Atau ke hidung, keluar ke hidung. Ya, bahaya itu. Ada kan yang seperti itu? Sampai sini mengerti, ya. Selanjutnya adalah... Nah, ini dia, nih. Nah, ini udara yang melewati laring, menggetarkan pita suara, dan menghasilkan gelombang suara, yang dapat diatur untuk menghasilkan bunyi, dengan mengatur kolom udara pada paring. Rongga hidung dan mulut, apabila pita tegang, akibat tertarik oleh otot, pita suara, bergetar lebih cepat, dan menghasilkan nada tinggi. Wah, itu ya. Berkurangnya tegangan pita suara, menyebabkan pita suara bergetar lambat, dan menghasilkan nada rendah. Akibat adanya hormon andorgen, hormon kelamin pria. Pita suara pada pria lebih tebal, dan lebih panjang, sehingga pita suara bergetar lebih lambat. Berikut struktur pita suara dalam laring, nih. Pita suara kalian. Pita suara kalian itu diletaknya di antara epiglotis, nih. Ya. Ini letaknya di dekat trachea, atau laring, ya. Di daerah laring. Nih, epiglotis kalian, nih. Namanya pita suara, ada nada tinggi, nada rendah, ya. Diatur di situ. Kemudian trachea, adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Tersusun atas cincin tulang rawan, dan selaput lendir, yang terdiri atas jaringan epitel bersilia, atau semerti ada rambut-rambut kecil, ya. Bule-bule kecil. Untuk apa sih silia? Silia itu berfungsi menyaring debu asing, benda asing, yang masuk saluran pernafasan. Inilah trachea fungsinya, ya. Selanjutnya bronkus. Bronkus bisa kenal-kenal, namanya cabang-cabang dari trachea. Nah, tadi ada yang bronkus kanan, bronkus kiri. Berarti kita masuk ke dalam paru-paru. Menghubungkan trachea dengan bronchiolus. Bronkus memasuki paru-paru kanan, dan paru-paru kiri. Tersusun atas tulang rawan, yang bentuknya tidak teratur, dan berselang-seling. Dengan otot polos. Bronchiolus, cabang bronkus yang berukuran 0,5 sampai 1 mm. Ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Terdapat tulang rawan. Dari bronkus ke bronchiolus. Yaitu cabang bron... Bronchiolus itu artinya cabang bronkus. Yang berukuran 0,5 sampai 1 mm. Nah, ini ya yang terakhir. Paru-paru organ utama pernafasan mempunyai selaput rangkap. Atau namanya pleura. Atau lapisan paru-paru. Namanya pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan dalam. Mengembang dan mengepisnya udara. Jadi, pas kamu tarik napas. Itu yang mengganggu. Kalau ada gesekan dari luar. Dibantu dilindungi oleh pleura. Terdapat alveolus yang tersusun atas 1 lapisan epitel. Paru-paru dibagi menjadi 2. Yaitu paru-paru kanan. Namanya pulmodexter. Terdiri dari 3 lobus. 3 lembar. Dan yang sebelah kiri, paru-paru kiri. Namanya pulmosinister. Terdiri atas 2 lobus. Jadi, kalau di paru-paru kanan ada 3 lobus. Paru-paru kiri ada 2 lobus. Paham? Nah, ini dia gambarnya. Alveolus. Berupa gelembung-gelembung yang memudahkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Luas permukanya 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Sehingga penyerapan oksigen lebih efisien. Berikut struktur paru-paru. Nah, ini dia. Kalau alveolus itu fungsinya untuk pertukaran proses pertukaran gas. Oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini paru-paru kita. Jadi, ini paru-paru kanan. Namanya dexter, ya. Pulmo dexter. Yang paru-paru kiri namanya pulmo sinister. Ada 3 lobus paru-paru. Paru-paru kanan. 1, 2, 3. Sedangkan yang kiri ada 2 lobus. Ya, 2 lobus. 1, 2. 2 lobus paru-paru. Nah, kita lihat di sini. Ada arteri pulmonalis. Ada venafu. Nah, kita amati. Di dalam bronchiolus ada alveolus. Ini bronchiolus. Ini alveolus, 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 alveolus. Banyak. Satu alveolus. Namanya alveolus. Jadi, satu rongga alveolus. Namanya alveoli. Ini ada satu rongga nih. Namanya alveoli. Kalau sekumpulan alveoli, namanya alveolus. Inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon di oksigennya. Jadi, kalau kamu kena virus, misalkan siapapun diantar teman-teman yang kena covid, itu yang tersebar rusak. Matinya seorang adalah meninggal seorang adalah kena kerusakan di bagian alveolus. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan. Ya, ini dia. Mekanisme pernafasan ada dua, yaitu menghirup udara atau inspirasi dan menghembuskan udara atau ekshalasi. Jadi, kalau kamu menghirup udara, namanya inspirasi. Kalau kamu keluarkan udara karbon dioksida di hidung kamu, namanya ekspirasi. Diapragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Ini dia, rongga dada kalian. Ada dua pernafasan yang terjadi. Namanya inspirasi dan ekspirasi. Yaitu, dimulainya mekanisme inspirasi. Udara masuk ke dalam rongga hidung, paring, laring, trachea, bronchus, broncholus, alveolus. Mata otot tulang rusuk berkontraksi. Ini otot tulang rusuknya. Ini tulang rusuk. Berkontraksi sehingga rongga dada mengembang. Kenapa mengembang? Ayo, saya ingin tahu. Karena masuknya oksigen ya. Paham? Terdengar ke ini suara saya? Ya, terdengar ya. Rongga dada mengembang. Karena mengembang, sehingga tulang rusuk terangkat. Nah, otomatis diafragmanya ini berkontraksi atau bergerak turun. Dia akan turun ke bawah. Ini namanya inspirasi. Jadi, diafragmanya berkontraksi, yaitu dia bergerak turun ke bawah. Sedangkan ekspirasi, udaranya keluar. Ya, dari rongga hidung. Maka otot tulang rusuk berelaksasi. Sehingga rongga dada mengempis ke bawah. Nah, karena mengempis, paru-paru ini mengempis. Ya, tidak terisi oleh oksigen. Maka diafragma berelaksasi atau bergerak naik. Nah, inilah proses pernafasan manusia. Mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Ini adalah proses pernafasan dari pernafasan dada. Inspirasi atau diafragma dan otot dada berkontraksi. Ya, ini ada inspirasi otot diafragma dan berelaksasi. Di mana volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang. Nah, ini sudah dibaca tadi ya. Pernapasan dada adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Sedangkan pernafasan perut adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan rongga perut. Nah, itu beda pengertiannya. Pernapasan dada adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada. Sedangkan pernafasan perut adalah bernapas dengan membesarkan dan mengecekkan rongga perut Yang ketiga Frekuensi pernafasan Frekuensi pernafasan adalah banyaknya jumlah respirasi Baik yang inspirasi maupun ekspirasi Setiap menit Dipengaruhi oleh apa? Kamu bernapas Dipengaruhi oleh umur Satu Kedua Jenis kelamin Tiga Posisi tubuh Empat Kegiatan tubuh Lima Suhu tubuh Umur semakin bertambah umur Semakin rendah Frekuensi pernafasan karena energinya juga semakin sedikit Makanya kalau sudah tua Menghirup udaranya agak lebih lambat Faktor umur Anak laki-laki dengan perempuan beda Umurnya Jenis kelamin Frekuensi pernafasan laki-laki lebih banyak daripada perempuan Karena banyak beraktifitas kalau laki-laki dibandingkan perempuan Banyak memerlukan energi dan proses metabolisme lebih tinggi Suhu tubuh Suhu tubuh ini semakin Semakin tinggi suhu tubuh Semakin banyak frekuensi pernafasannya Karena proses metabolisme meningkat Dan diperlukan pasokan oksigen lebih banyak Nah inilah contoh-contohnya ya Selanjutnya Posisi tubuh Ketika berdiri Otot-otot berkontraksi Menghasilkan tenaga yang dibutuhkan untuk tetap tegak berdiri Ketika duduk Atau berbaring Beban berat tubuh disanggak Oleh sebagian besar tubuh Sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi Dan frekuensi pernafasannya rendah Inilah Posisi tubuh berpengaruh terhadap frekuensi bernafas Selanjutnya apa? Aktifitas tubuh Semakin banyak aktivitas tubuh Semakin banyak energi yang dibutuhkan Sehingga Membutuhkan semakin banyak oksigen Ya Semakin banyak membutuhkan oksigen Dan frekuensi pernafasan meningkat Itulah Yang ketiga Yaitu frekuensi pernafasan Selanjutnya yang keempat Volume pernafasan Volume udara Yang digunakan Yang digunakan Dalam proses pernafasan Dikelompokkan menjadi beberapa macam Yaitu Volume tidal 500 ml 500 ml Ya ingat itu Ini udara kamu nih Volume cadangan Atau ekspirasi 1500 ml 1500 ml Yang ketiga Volume cadangan inspirasi 1500 ml Dan yang terakhir Dan yang terakhir Volume residu 1000 ml Nah inilah jumlah dari volume udara manusia setiap kaliber Nafas Apa sih volume tidal? Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi dan ekspirasi atau normal Jadi kalau kamu lagi bernafas normal Lagi inspirasi dan ekspirasi itu namanya volume tidal Sekitar 500 ml setiap kamu bernafas Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal Dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa Ya Volume cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke paru-paru Setelah melakukan ekspirasi biasa Volume residu adalah volume udara yang masih tersisa Jadi kalau volume cadangan ini Lanjutan dari tidal Kalau volume residu adalah volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru Tersisa dalam paru-paru Meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal Kapasitas vital paru-paru Adalah total dari volume tidal Ditambah volume cadangan ekspirasi Ditambah volume cadangan inspirasi Kapasitas total paru-paru adalah volume udara yang ditampu secara maksimal paru-paru Volume kapasitas total adalah sama dengan volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu Jadi berapa jumlahnya saya tanya Total dari volume tidal berapa tadi? 500 ya Ini kan kapasitas paru-paru itu Tadi ada total volume tidal 500 Ya Ditambah volume cadangan inspirasi 1500 Sudah berapa tuh? 2000 Ya Ditambah volume cadangan inspirasi 1500 Berarti jumlahnya 3500 ml Itu namanya kapasitas vital Nah Kalau volume kapasitas total Total Berarti Volume kapasitas vital paru-paru Tadi kapasitas paru-parunya ini jumlahnya 3500 Ditambah volume residunya adalah 1000 Maka 3500 Tambah 1000 4500 Tambah 1000 4500 Inilah volume pernapasan kita Yang kelima Gangguan pada sistem pernapasan manusia Nah ini Ada berbagai macam penyakit Penyakit dari proses pernapasan manusia Yang pertama Adalah Nih gangguan pada sistem pernapasan manusia disebut juga infeksi Saluran pernapasan atas atau akut atau ispa Atau upper respiratory tract infek yuri Merupakan penyakit yang diakibatkan adanya Infeksi virus Bakteri atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas Gangguan pada sistem pernapasan atas yaitu Influenza Flu Tonsilitis Paringitis Laringitis Seperti radang ya Radang tenggorokan Linitis Sinusitis Yang Gak gitu terus Infeksi virus Bakteri atau jamur pada sistem pernapasan Yaitu Lower respiratory tract infek LRI Beliputi Penimonia Tuberculosis TBC Asthma Bronchitis Dan kanker paru-paru Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza Gejalanya demam Dengan suhu di atas 39 derajat celcius Wah ini kalau flu Apa yang terjadi Pilak Bersin-bersin Kayak saya nih saya lagi flu nih ya Pilak Bersin-bersin Batuk Sakit kepala Sakit Sakit otot Dan rongga hidung gatel Hidung tersumbat Sulit bernapas Ditularkan melalui udara Yaitu ketika penderita batuk atau bersin Virus keluar dari mulut Dan menyebar ke udara Ini bahaya ya Ini gejala flu Lanjutnya Virus influenza Juga dapat menular apabila seseorang menyentuh permukaan yang Terkontaminasi virus Kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata Bahaya ya Agar tidak tertular virus Gunakan masker ketika berkendara dan rajin cuci tangan dengan sebelum makan Dan setelah beraktivitas Virus influenza seperti ini Di dalam rongga hidup kita Kalau lagi flu Bahaya Batuk Pilak Mengek ya Kemudian penyakit kedua Namanya Tonsilitis Tonsilitis atau dikenal amandel Pernah gak disini ada yang kena amandelan Ada Susah makannya Banyak makan ciki Es gitu ya Terdengar suara saya disini Halo Tonsilitis Tonsilitis Berfungsi menyaring virus dan bakteri yang masuk bersama makanan atau udara Jika sistem imun lemah Sistem tubuh kita lemah Virus dan bakteri menginfeksi tonsil Menyebabkan tonsilitis Gejalanya tonsil meradang Atau sakit penggorokan ya Batuk Sakit kepala Sakit leher Sakit leher Atau telinga dan demam Golongan virus yang menyebabkan Menyebabkan Tonsilitis yaitu virus namanya adenovirus Virus itu banyak macam-macamnya Ada rinovirus Ada virus influenza dan virus corona Nah virus corona juga bisa Menyerang Pada rongga tenggorokan kalian Corona virus yang lagi viral nih Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis yaitu Streptococcus Ini bakterinya Bakterinya juga berkembang biak di dalam Tonsilitis namanya streptococcus Varyngitis Ini gambarnya seperti ini ya Ini namanya tonsilitis Ini tonsilitis disini ada pembengtakan Paringitis adalah infeksi pada paring yang disembakkan oleh bakteri virus Jamur dan zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan paring Virus yang dapat menyebabkan paringitis yaitu adenovirus Adenovirus Rortomyxovirus Rinovirus Dan coronavirus Virus corona Bateri yang menyebabkan paringitis yaitu streptococcus Biogenes Paringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan Penderita disertai dengan tonsilitis Penanganan paringitis memberi antibiotik dan antifungsi Untuk membunuh bakteri dan jamur Mengkonsumsi makanan yang bergizi Agar sistem imun lebih kuat Berikut paringitis dan struktur bakteri streptococcus Biogenes Ini adalah gambarnya Gambar penyakit Virus dari paringitis Dari virus-virus yang Kalau struktur bakteri streptococcus Biogenes seperti ini bakterinya Ini virusnya disini di dalam paringitis Nah selanjutnya adalah Paru-paru yang normal dan paru-paru yang tidak normal Ya ada penyakit selanjutnya namanya pneumonia Infeksi pada bronchiolus dan alveolus penyebabnya yaitu infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit Namun umumnya disebabkan oleh bakteri streptococcus pneumonia Pada alveolus penderita terdapat cairan kental yang mengganggu pertukaran gas Berikut gambar paru-paru normal dengan penderita penyakit Ini paru-paru yang normal yang ini penderita yang tidak normal Karena adanya cairan yang kental dalam alveolus mengganggu pertukaran gas Kemudian gejala Gejala pneumonia yaitu demam Batuk berdahak Tidak enak badan Sakit kepala Kadang kesulitan bernapas Pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita batuk atau bersin Penanganan pneumonia diberi antibiotik Obat membuat saluran pernapasan Namanya broncodilator Tetapi oksigen Terapi oksigen dan penyedotan cairan paru-paru Itu adalah gejala pneumonia Selanjutnya perbandingan Alveolus Pneumonia dengan penderita Pneumonia Ini gambarnya seperti ini Ini yang normal, ini yang tidak normal Ini kalau pneumonia itu nanti keluarnya cairan lendir di bagian alveolus Penuh dengan cairan sehingga batuk dan banyak gejala lainnya Kemudian penyakit selanjutnya namanya TBC Atau disebut tuberculosis Tuberculosis atau TBC Disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis Ketika bakteri ini menginfeksi paru-paru Ya, memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi Dan segera memakan Bakteri tersebut agar tidak menyebar luas Jika sistem imun lemah Bakteri masuk ke sistem peredaran darah Dan limpa untuk menginfeksi organ lain Ini gambar Mycobacterium tuberculosis Sangat menyeramkan ya bakterinya seperti ini Hilang paru-paru sehingga rusak oleh bakteri Nah ini gejala TBC apa sih? Mudah lelah Berat badan menurun drastis kurus Lesuk Napsu makan hilang Demam tinggi Berkeringat di malam hari Wah ini penyakit TBC nih Sulit bernapas Sakit pada dada Dan batuk berdarah Wah kalau ada yang udah pernah Batuk berdarah Ini gejala TBC Tuberculosis Di dalam paru-parunya tersebar oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis Selanjutnya asma Asma adalah kelainan yang menyerang saluran pernapasan Disebabkan faktor lingkungan seperti Masuknya zat pemicu alergi atau alergen Yang berupa asap rokok Ya Debu Bulu hewan Peliharaan Seperti kucing ya Anjing Kambing Sapi Bahaya Dan sebagainya Masuknya alergen Memicu tubuh Menghasilkan senyawa kimia Seperti postaglandin Dan histamin Yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan Ini juga bahaya juga Berikut kondisi bronkus normal Dengan penerita Asma Ini bronkus Yang normal seperti ini Nah ini kalau Asma itu biasanya Adanya lendir juga ya Ini yang normal Ini bagian bronkusnya Ternyata ada gejala asma itu Saluran udara menyempit Kenapa menyempit? Karena banyak lendir atau banyak mukus Di bagian rongga bronkus Karena itu maka ototnya berkontrasi agak lambat Dan Pertukaran oksigen Dan karbon dioksida Juga semakin Melambat Nah ini biasanya Penampang melintang Saluran pernapasan Ini saluran pernapasan yang menebal Ini yang normal ini Ini melintang Kalau ini yang menebal Sehingga terjadi penyempitan Karena adanya lendir Atau mukus Itu penyebab asma ya Atau sesek nafas Ada gak disini yang punya penyakit asma? Ada gak? Halo? Dengar suara saya? Gak ada Alhamdulillah Bagus ya kalau gitu Penyempitan saluran pernapasan Membuat penderita kesulitan menghirup oksigen Penderita mengalami batuk Napas berbunyi Nah ini penderita asma ya Napasnya berbunyi di hidung Di tenggorokan Napasnya pendek Dan sesek nafas Sehingga penderita asma harus berhati-hati Dan menghindari benda yang dapat memicu asma Tadi Bulu kucing Debu Asap rokok Itu juga bahaya Selanjutnya penyakitnya adalah Kanker paru-paru Nah ini anak-anak muda nih yang udah coba-coba ngerokok Tolong berhenti ya Jangan diikuti pergaulan yang tidak baik Disebabkan pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali Atau sel kanker Pada jaringan dalam paru-paru Jika tidak segera ditangani Akan menyebar ke jaringan di sekitar paru-paru Kejalannya yaitu Batuk berdahak Berat badan menurun drastis jadi kurus, krempeng Napas pendek Dan sakit pada bagian dada Nah ini penyebab kanker Paru-paru Sekitar 85% penderita kanker paru-paru Disebabkan oleh merokok Dalam waktu lama Dan 15% Penderita bukan perokok Jadi Banyak yang penderita kanker paru-paru 85% Sedangkan yang menghirupnya Atau Pasif Kalau aktifnya yang merokok Kalau perokok pasif Yang menghirup Tanpa disengaja 15% Penyebab pada penerita bukan perokok Yaitu faktor keturunan Dan lingkungan Seperti menghirup debu asbes Dan udara terpolusi Serta perokok pasif Perokok pasif itu Orang merokok Kamu di sampingnya Keikutan menghirup Gak sengaja Nah itu namanya perokok pasif Nah ini Juga berbahaya kanker paru-paru Jadi untuk anak muda Laki-laki Terutama Apalagi kalau perempuan Gayanya kayak laki-laki Kayak tomboy Yang perempuan Tolong berhenti Ikuti pergaulan bebas Lingkungan yang tidak baik Yang coba-coba merokok Sekarang berhenti Karena Merokok Membunuhmu Disitu ada gambarnya ya Merusak tenggorokan Berbahaya untuk Kesehatan tubuh Bisa dipahami Bisa dilaksanakan Untuk tidak merokok Anak laki-laki Dan anak perempuan ya Bisa Bisa ya Alhamdulillah Baik Itulah penjelasan yang Saya Bantu Jelaskan Ada yang mau tanya